Bubur Ayam Hai food lovers Ketemu lagi sama kita disini Iya dan hari ini mesin sama Lolita Mau ngajakin food lovers semua buat meng-compare bubur ayam Wuh enak banget Dan yang pertama langsung aja kita mau cobain bubur ayam di Sias Rias Cikini Dan ini sudah berdiri sejak 1997 Ih kuat banget sih berarti tahun 1997 berdiri terus Sape ya Dan nanti untuk yang kedua kita akan meng-compare dengan buburnya Bang Robi Benar di daerah Sabang dekat sini juga Oke kalau gitu langsung aja Ya udah kita icip-icip rasanya di bubur ayam hias rias Let's go Bubur ayam hias rias Tempat makan yang terletak di bahu jalan seberang stasiun Cikini ini Buka mulai sore hari food lovers Kabarnya tempat ini selalu ramai pengunjung lho Hmm seperti apa sih rasanya Sampai-sampai tempat ini melegenda banget di kawasan Cikini Hai hai food lovers Kita udah ada di bubur hias rias Bener Dan sekarang depan kita udah ada bubur dan kita mau langsung cobain nih Wuuuh nyam 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 Harunnya enak banget Enak banget gurih banget ya Belum sarong mampingnya itu loh enak banget Jadi ini kita mau compare Yang pertama kita mau cobain di bubur hias rias dulu Bubur ayamnya Nah kalau yang aku kesan food lovers Ini adalah bubur ayamnya yang spesial Jadi bedanya yang spesial sama yang enggak Nah kalau yang spesial Seperti yang banyak kita tau ya Spesial itu pake telur Pake telur Jadi ini ada telur mentah yang diceplokin ke bubur yang masih panas Jadi makannya memang pasti yang diaduk Nah kalau yang aku pesan ini bubur ayam saja Enggak spesial Tapi aku spesial kok anaknya Biasa isinya ada ayamnya ya pasti ada buburnya Ada ayamnya ada cakwe dan juga ada emping Dan ada ampelanya Aku cobain yang original dulu ya Boleh silahkan Loli Ya bubur ayam hias rias cikini Enggak bisa berkata-kata ini enak banget Meledak di mulut Gurihnya berasa banget Gurihnya berasa banget walaupun gak ada kuahnya Jadi gurihnya itu menurut aku Ini kuah dari kaldu ayamnya Itu udah dicampur sama buburnya jadi satu Dan ayamnya sendiri udah rasanya tuh berbumbu banget Dan surprisenya tau gak sih Loli Tadi kan ini dikasih telur yang matah Oh iya kamu spesial pake telur Itu gimana rasanya Ini sama sekali gak enak Malah ini tuh Amis-amis gitu gak? Gak enak, gak amis Makanya rasanya jadi makin gurih Dan juga kalau liat ya Aku liat ya mes ya Ini bedanya dengan bubur ayam pada umumnya Ini gak ada kacangnya Biasanya kalau di bubur ayam ada kacangnya Betul Ada seledringnya juga Dan juga ada bawang goreng Disini gak ada seledring Gak ada kacang Gak ada bawang goreng Bagus banget Nah sekarang aku mau cobain Kalau tadi aku cobain buburnya yang hanya Polos aja Tapi sekarang aku mau cobain sama sambelnya Sama sambel? Sambelnya juara banget Gak bener Aku juga cobain pake sambel ya Ini pake sambel ya food lovers Pake sambel Terus aku mau pake hati ampel Tapi aku udah pesen pake hati ampel lah Ini mau aku cobain Yeay kita mau cobain Ini dia yang udah pake sambel Hati ampelnya enak banget Iya kan? Iya kan? Ini bu Hati ampelnya juga berbumbu banget Aku udah cobain dari satenya Dan ada hati ampel di dalam sini Sekarang aku mau cobain utusnya Beneran ya Ini sate utusnya ya Juara banget Dan bumbunya itu loh Meresap banget Jadi rasanya bener-bener gurih Enak Aduh food lovers Pokoknya bubur hias rias ini Bener-bener meledak banget Meledak banget Ini enak banget food lovers Harus coba disini Dan ini Recommend it Aduh enak banget Aduh enak banget Kita udah cobain buburnya Ada bubur yang original Ada bubur spesial Terus kita udah cobain satenya Sate utusnya Kalau gitu sekarang waktunya kita Untuk penilaian Oke langsung aja kalau gitu Kita langsung ke penilaian Dan untuk yang pertama Kita akan nilai dari segi Tempatnya dulu Yes Dari segi tempatnya Ini sangat sederhana sekali Letaknya ada di pinggir jalan Tapi Ternyata Ini yang punya tempat Ini bener-bener memperhatikan banget Tempatnya deh Bener banget Tadi terbukti waktu kita datang ya mes ya Walaupun di pinggir jalan gitu Tapi dipikirin gitu Sepanduknya dipikirin Jadi jelas banget Orang cari bersih juga tempatnya Merah putih Taplasnya semuanya merah Bener Udah gitu mangkuk bubur sih standar ya Jadi eye catching banget gitu ya Betul sekali Dan tempatnya juga bersih Oke lah Kalau untuk tempat langsung aja Kita kasih nilai 7 Yang kedua kita mau nilai dari penyajiannya Yes Penyajiannya sebenernya seperti bubur ayam pada umumnya Langsung dimangkuk semuanya Pinknya juga disediakan langsung dimangkuk Satenya Satenya juga disediakan Sampenya juga dikasih tempat kecil lucu banget Dan langsung aja kalau gitu kita beri nilai 7 Selanjutnya untuk di harga Nah untuk bubur ayati ampela ini berapa? Bubur ayati ampela ini harganya 18 ribu rupiah Wow dengan ayati ampela yang besar dengan ayam yang banyak Iya dong Ini gak rugi banget 18 ribu murah dong Betul sekali Dan kalau punya aku Ini bubur ayam spesial Karena ada ampela, ayam, cakwe Sama lagi telur utuh ya Telur mentahnya satu Dan ini harganya hanya 20 ribu saja Nah kalau untuk satenya 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 yang tadi kita makan itu harganya 6 ribu rupiah Dan selesai kalau untuk harga Kita kasih nilai 8 Yang terakhir kita mau nilai dari rasanya Kalau rasanya gak usah ngomong banyak deh Pokoknya aku sih suka banget dan pengen ngabisin bubur ini Karena rasanya enak Satenya juga top Langsung aja untuk rasanya kita kasih nilai 8 Jadi rata-ratanya adalah 7,5 Nah food lovers kita udah coba ya untuk semuanya Bubur yang ada di sini Dan yang pasti nih sambil dihibur sama Ben di belakang kita Kita harus pergi ke tempat yang lainnya lagi Benar karena kita mau compare rata-rata bubur hias-rehas ini dengan bubur bang Robby Kira-kira bedanya dimana ya Mesti ya Kalau penasaran Langsung aja kita ke bang Robby yuk Yuk Walaupun area jalan Sabang, Jongarta Pusat terkenal dengan deretan aneka jajarannya Tetapi nama bubur ayam Sabang bang Robby ini sangat terkenal we food lovers Kabarnya topping yang ditawarkan di tempat bubur ini cukup banyak dan bikin penasaran Hmm kira-kira lebih enak mana ya dari bubur ayam hias-rehas cikini Food lovers Food lovers Kita sudah ada di lokasi bubur yang kedua Dan sekarang kita sudah berada di jalan Sabang tepatnya di bubur bang Robby Dan langsung aja kita ini mau nyobain bubur yang kedua Nah kalau dilihat rupanya dari luar sih ya Hmm ini agak berbeda dengan bubur yang tadi nih Berbeda dengan bubur yang tadi pelat berbeda dengan bubur ayam yang lainnya ya Ya tapi biasa kalau bubur ayam yang lainnya kita jumpainya tuh pakai ati ampelah Atau pakai kustus yang lain-lain Kalau disini pakai sosis Tuh pakai sosis Dan kamu pakai apa? Kalau aku pakai cornet Ada ayamnya juga Ada chakwit juga Menurut aku cukup inovatif Betul Kalau ngomongin soal buburnya sendiri nih Ini buburnya jauh lebih kental dari yang tadi Iya lebih kental ya Kalau yang tadi lebih cair ya tuh Tuh lebih kental ya food lovers ya Ya Lebih kental Dan di dalamnya ada telur mentahnya Kalau disana tadi ada juga yang ada telur mentahnya Namanya bubur ayam telur Ini ada telur mentahnya Jadi kalau ini warnanya juga emang udah sedikit kuning ya Betul Oke langsung aja kalau gitu kita cobain Langsung aja kita cobain pakai sosisnya ya Sosis Aku mau cobain buburnya dulu Aku mau cobain buburnya dulu ya Buburnya sendiri tuh rasanya udah gurih Mungkin dicampur sama telur yang tadi ya Yang di dalamnya Terus telurnya masih ada disini ya Oh ini masih ada Tinggal dicampur ya Kalau gitu sekarang aku mau cobain Yang udah diaduk Ini telurnya udah aku aduk Iya Udah diaduk pakai telur Ada kornetnya Dan juga ada chakwitnya Langsung ikut lapar Ini dia bubur ayam bang roji Sedap banget Kornetnya enak Jadi kornetnya tuh gak pakai diboreng lagi Jadi bener-bener udah temet kornetnya Pokoknya hatu kata untuk bubur ini Gurih Dan ada bedanya juga Bubur ini sama tadi bubur hias rias Kalau buburnya bang roji Dia pakai sambelnya sambel kacang Sambel kacang Kalau disini misalkan tadi sambel dan sambelnya itu Teksturnya lembut banget Ini pakai sambel kacang Sambel kacangnya pun juga lembut banget Biar nge-blend sama bubur Langsung cobain ya Jadi kalau untuk kita makan ada sambel kacangnya Kacangnya berasa banget Ya Oke Kalau gitu kita udah cobain Dua jenis bubur yang ada tempatnya bang roji Selain ada jenis bubur-bubur lainnya pastinya ya Dan langsung aja kalau gitu sekarang saatnya kita untuk penilaian Oke sekarang matinya kita untuk penilaian Yang pertama kita mau nilai dari tempatnya dulu nih Ya Kalau dari tempatnya sih sama-sama Ini makanan pinggang atau street food Tentunya tempatnya juga lumayan nyaman Bersih Bersih Ter apa ya namanya Ter konsep lah ya Ter konsep ya Terawat Langsung untuk tempat kita kasih nilai Tuju Dan selanjutnya kita akan menilai dari segi penyajian Penyajiannya Penyajiannya sih sebenernya straight to the point Bubur ayam yaudah Seperti bubur ayam pada umumnya ditaro di mangkuk Oke deh kalau gitu untuk penyajian langsung aja kita kasih nilai Tujuh Yang ketiga dari harganya nih food lover Nah kita kasih tau dulu ya Kalau harganya dari bubur yang aku ini yaitu bubur kornet Ini harganya 24 ribu Nah sama kalau bubur ayam telur sosis ini Harganya juga 24 ribu rupiah Oke deh kalau gitu langsung aja ya kita kasih nilai Tujuh Dan selanjutnya dari segi rasa Gimana Lolita Kalau rasanya aku approve Messi Approve ya Aku approve ya Menurut aku ternyata dengan improvisasi Memasukkan sosis dan kornet di bubur ayam Itu ternyata bisa diterima oleh kita Kalau gitu langsung aja ya kita kasih nilai Tujuh Jadi rata-ratanya adalah tujuh Tapi ini adalah penilaian verisi detektif rasa Kalau food lovers penasaran Food lovers bisa bandingin sendiri Gimana sih rasa bubur disini Bang Robby Bisa juga nyobain yang ada di Hias Rias Kalau kita sendiri berdua lihat perbedaannya Yang pertama pasti dari buburnya ya Betul sekali Dari tekstur buburnya Tekstur buburnya itu sama-sama kental Cuma disini itu lebih kental food lovers Dan kalau disana pelengkapnya ada satenya Tapi kalau disini gak ada Jadi tergantung selera ya Kalau lagi pengen bubur yang original Bisa datang ke Hias Rias Tapi kalau pengen yang inovatif Disini tempatnya Di tempatnya bubur Bang Robby Kira-kira makanan apa lagi ya food lovers Jembal kita cobain Ayo penasaran kan Ayo penasaran kan Kalau penasaran ikuti kita terus di detektif rasa Bukan sekedar icip-icip Makan lagi Sampai jumpa 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 sub indo by broth3rmax